Sosok Mimin dalam prarekonstruksi kasus Subang kemarin, Kamis, 2 November 2023, sempat jadi sorotan. Pasalnya, dalam prarekonstruksi tersebut, sosok Mimin tak beradegan di luar rumah. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut, tak terlihat adanya adegan di luar TKP pembunuhan ibu dan anak yang dilakukan oleh Mimin. Tetapi, berdasarkan keterangan kepala di Treskrimung Pol dan Jabar, Kumbes Pol Surawan menyatakan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban. Sebanyak 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu tak ada yang ditambah atau dilebihkan. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur, selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin. Hingga hari ini, Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi tersebut giram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Terlihat dalam adegan ke-70 sampai 85, proses bagaimana tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sementara Yosef terlihat dengan tenangnya membopong anak gadisnya Amalia, yang diperankan oleh manekin, lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Dalam bagasi mobil Alphard tersebut, Amalia ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Sosok perwira polisi di Polres Subang itu bahkan ikut digeledah polisi Polres Subang. Selasa, 31 Oktober 2023. Lalu, saat itu, tak cuma kediaman sang perwira yang digeledah. Polisi juga mengeledah rumah Oknum Banpol, Dirkrimumpolda Jabar. Kombes Pol Surawan mengatakan penggeledahan tersebut dilakukan karena Oknum perwira polisi tersebut sempat masuk ke TKP perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Menurut Kombes Pol Surawan, pemeriksaan juga dilakukan karena Oknum terkait diduga telah membersihkan kamar mandi serta mengambil beberapa barang di rumah termasuk yang ada di mobil. Namun, Surawan menegaskan sosok perwira polisi yang diperiksa tersebut belum tentu terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mencari tahu kemungkinan polisi tersebut yang memberikan perintah. Lantas, siapakah sosok perwira polisi tersebut sempat beredar perwira polisi tersebut diduga anak Mulyana, adik Yosef Hidayah. Sebagai informasi Mulyana diketahui memiliki anak yang merupakan seorang anggota polisi bernama Arif saat kasus Subang diselidiki. Sosok Arif turut terseret, ia pun pernah dijadikan saksi sempat mengantar jenazah Tuti Suhartini dalam autopsi pertama. Lalu, Arif juga terseret ketika Mulyana, Yosef, dan Yoris masuk ke TKP. Menurut keterangan Yoris, Arif menyarankannya untuk membawa mobil Toyota Yaris milik korban Amalia dari TKP. Padahal, mobil Toyota Yaris tersebut juga dijadikan salah satu barang bukti berada di TKP. Saat sampai di TKP, di sana sudah ada dua anggota polisi dari Polsek Jalan Cagak dan Polres Subang. Pernah diungkap kuasa hukum Yoris, Ajman Taufan. Dua polisi itulah meminta Yoris mengamankan mobil Toyota Yaris dengan alasan takut hilang. Selain itu, baru-baru ini diungkap kuasa hukum Yoris. Leni Angraini, Arif meminta uang ke Yoris saat autopsi jenazah kedua korban. Kata Yoris, Arif beralasan meminta uang untuk diberikan kepada anggota Polsek Jalan Cagak bernama Bribka Aceh Solihin. Dikutip dari Tribun Bogor, Arif memiliki nama lengkap Arif Lukman Nur Hakim Miftahul. Saat terjadi kasus Subang pada 2021, Arif memang berdinas di Polres Subang bagian Humas. Namun, diketahui Arif saat itu masih berpangkat beriptu. Setelah kasus Subang mencuat, tak lama setelah itu Arif dimutasi dan tak lagi bertugas di Polres Subang. Ternyata perwira polisi diperiksa dalam. Kasus Subang yang dimaksud bukan Arif, keponakan Yosef. Sosok perwira polisi yang diperiksa dalam kasus Subang tersebut diduga atasan Arif. Saat kasus Subang bergulir, perwira polisi tersebut berdinas dan memiliki jabatan di Polres Subang. Diduga ada aktor intelektual, ikut campurnya anggota polisi keponakan Yosef bernama Arif. Banpol hingga oknum perwira polisi dalam kasus Subang sempat dipertanyakan kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan. Arif dan oknum perwira tersebut diduga dicurigai dalam pengusakan TKP. Hal itu lantaran berdasarkan keterangan Yoris dan Danu mengaku sempat disuruh oknum polisi. Sementara Danu mengaku disuruh oknum Banpol membantu menguras kamar mandi, sedangkan Yoris mengaku disuruh Arif, anggota polisi. Polres Subang merupakan keponakan Yosef untuk membawa mobil Toyota Yoris milik korban Amalia di TKP. Dari kejadian tersebut kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mencurigai ada campur tangan aktor intelektual dalam perencanaan pembunuhan Tuti dan Amalia. Dikutip dari Tribun Bogor, Arif dicurigai turut berperan membantu merancang cara agar kasus Subang tak bisa diungkap. Taufan bahkan menerima informasi soal kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni memergoki Arif berada di ruang penyidikan. Sebelumnya, Polda Jabar melakukan olah TKP ulang untuk mengungkap peristiwa perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Olah TKP dilakukan setelah salah satu pelaku mengakui perbuatannya dan menyerahkan diri ke Polda Jabar. Saat ini, polisi telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus tersebut. Kelimanya adalah Danu Keponakan Korban, suami korban Yosef, istri muda Yosef, Mimin Mintarsih dan dua anaknya bernama Arigi dan Abi. Namun, hingga kini baru Danu dan Yosef yang ditahan Polda Jabar. Sementara Mimin Mintarsih dan dua anaknya tak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. Sementara Mimin Mintarsih dan dua orang yang tersangka di sekitar kepadanya. Tidak ada sehat yang bagus, orang yang tersangka. Pak, lalu ada sehat yang bagus, orang yang tak ambil. Ya, ngapakan kakak, lalu ada sehat yang bagus. menurut keterangan dari prioris sendiri ke ibu itu gimana soal, to make sure bahwa prioris itu gak ada di lokasi atau seperti apa gitu ini kita flashback lagi lah kalau dari keterangan prioris apalagi di BAP kemarin kan sudah dibuat BAP penambahannya kemarin dan bahkan semua udah dibukakan secara comprehensive ya oleh prioris di BAP kemarin jadi prioris itu memang ada indikasi oleh pihak, ini baru dugaannya bisa benar, bisa salah kan saya juga jadi ada mengarah itu mau menjebak Yoris jadi kayak mau mengkambing hitamkan Yoris, pertama kenapa bisa seperti itu, ini sudah akumulasi dari kemarin ya, karena BAP kemarin, pertama yang waktu kejadian TKP Yoris disuruh datang, ya kan sama omnya ya Pak Mul, sama sepupunya juga saudara A ya saudara A ya anggota Polres Subang yang perwira itu nah jadi datang ke sana terus disuruh mengambil pool ini pool apa namanya pool golf ya stick golf poolnya oh ya gitu kan yang poolnya kenapa harus Yoris yang mau malam itu malam pada malam kejadian kan itu setelah setelah kejadian setelah ada para polisi juga jadi suruh ngambil itu dengan Pak Mul dengan Pak Yosep yang dikasihkan kepada diambil dulu sama Pak Yosep tapi dia pakai gini ngambilnya kata Yoris ngambilnya gini ngambil terus dimasukkan sama Yoris dengan tangan telanjang ngambil masukin ke tasnya Yoris nah gitu jadi Yoris yang suruh memberikan kepada kepolisian itu yang menjadi kejurigaan Yoris awal terus terus ada jebak kedua disuruh bawa mobil Yaris oke ya kan mobil Yaris itu memang bukan merupakan barang bukti ya itu kan Alphard ya di mayat itu kan di Alphard tapi kan Yaris ini ada ya dalam TKP Yaris dan BMW yang gue yang mau lama nah disuruh bawa mobil Yaris oleh omnya dan keponakannya yang polisi itu katanya suruh dibawa aja deh itu mah bukan merupakan barang bukti lah bawa aja dibawa gitu terus dibawa ke rumah Walvis juga kan pada takut itu kan gitu akhirnya kapolis marah kan kenapa ini dibawa itu kan barang bukti untung disitu ada saksi ya yang mengetahui Tih Hanti dan Bu Lilis juga tau deh kalau gak salah terus Yoris bilang lah kan saya mah saya mah disuruh akhirnya dikembalikan lagi tuh mobil oke jadi Pak Yoris itu pada setelah kejadian disuruh ke rumah untuk mengambil ke TKP sama kucing juga lah kalau gak salah ya ambil stik golop gitu kalau pulnya dan Pak Yosep menyerahkannya dengan tidak memegang pulannya kayak gini menggunakan alas sendiri jadi gak bukan tangan jadi dikasihin ke Yoris itu satu terus mobil mobil Yaris ya dua terus apalagi ya sama perhiasan dikasihin ke Yoris perhiasan yang punya Amel yang punya Amel dikasihin ke Yoris sama kunci rumah dikasihin ke Yoris dikasihin ke Yoris terus Yoris akhirnya mengasihkan lagi ke polisi nah jadi kalau misalkan ada anggapan Yoris menguasai rumah dan sebagainya itu jelas ada bukti chattingnya kok Yoris itu disuruh jadi papanya menyerahkan tersangkaya ini menyerahkan kunci itu ke anaknya dan anaknya akhirnya Yoris itu menyerahkan lagi kepada intel jadi sekarang ini kunci itu ada di kepolisian kunci rumah TKP sebagai advokat merasa ada upaya-upaya penyebakan dengan kalau kita runtun kalau kita simak dari kronologis yang diceritakan ya bisa saja kemungkinan-kemungkinan bisa saja karena logika berpikirnya begini untuk apa diserahkan ke Yoris kenapa kita menyerahkan langsung ke kepolisian Pak Yoris ini kenapa harus selalu melalui anaknya sementara dia kepala keluarganya kan kenapa harus diserahkan ke anaknya dan yang menemukan pertama kali kan dia juga kenapa dia gak serahkan kuncinya sendiri kenapa dia gak serahkan juga apa yang ambil sendiri pull upnya kenapa harus diserahkan ke anaknya ke tas anaknya itu yang yang menjadi pull upnya kosong pull upnya kosong Yoris gak tahu katanya kosong apa enggaknya pokoknya itu langsung diserahkan lagi ke polisi sama Yoris diserahkan lagi ke polisi sama Yoris maksudnya kenapa harus lewat AA kan kata Yoris kenapa selalu lewat AA itu yang menjadi pertanyaan ya mungkin kan bisa saja ke arah situ ya ada kemungkinan terpengar juga kan Pak Yoris diperiksa di polder itu sejauh mana ya itu sejauh jadi hanya penambahan BAP aja sih tidak begitu terlalu banyak jadi hanya meminta apa hanya bertanya tentang ya tadi masalah pull up itu terus masalah Pak Yose tersangka Y ini pernah bercerita pertama kali kejadian pembunuhan itu pernah bercerita bahwa dia juga menuduh tersangka M dia menuduh tersangka M dan tersangka A dan A jadi bilang kepada adik kakak-kakaknya Bu Tuti ya saat itu dan ada Yanti ada Yoris disitu dia bilang ini yang membunuh ini M katanya dan anaknya katanya gitu saya mau mencerahkan dia katanya nah itu didengar semua disitu jadi itu terkait itu aja sih sama terkait yang tadi pull sama mobil juga kan sama emas juga kenapa emas ini bisa ada di Yoris kronologisnya itu emas itu diberikan tersangka M dan tersangkanya ke rumah Yoris setelah tiga bulan kejadian pembunuhan dan dia juga bingung kenapa diserahkan katanya dengan alasan buat cucu buat anak buat cucunya atau ngeri bu mau makanya juga namanya bekas ini masa mau dipakaikan ke anak tapi kita simpan aja dan itu banyak sidik jari kita memegang perhiasan segala macem katanya gitu betul perak rekontus itu kan baru danu aja ya yang sepihak karena Pak Yosefnya sampai detik ini tersangkai ini tidak mengakui dan tidak ikut terlibat ya kemarin kalau Yoris kemarin tidak melihat langsung dia melihat dari kompas live karena dia gak gak sanggup untuk kesana karena capek juga mungkin lelah kemarin habis dari di Folda beliau bilang sih Yoris bilang dia nangis katanya nangis ketika nangis katanya jadi sakit hati ada chattingnya juga sakit hati bu melihat semua ini membayangkan Amel dan Bu Tuti diseret oleh anak-anaknya tersangka oleh tersangka A dan A juga tersangka dan D juga ikut menyeret katanya disitu kan dipraktikannya kan begitu ya jadi Danu ini ikut menyeret kan tubuhnya korban ya Bu Tuti yang pasti merasa ini betul-betul sadis katanya karena mungkin Pak Yoris juga baru pertama kali melihat mungkin atau ya baru pertama kali setelah dua tahun terakhir ini bisa mendapat gambaran peristiwa peristiwa kan dua kali ini yang kedua 86 adegan kalau gak salah kalau gak salah ya jadi terpukul sih pastinya melihat itu jadi tidak tidak menyangka maksudnya kok enggak kok tega itu setega itu gitu danu kalau memang benar ya padahal kan hubungannya dekat gitu dengan dengan Yoris juga kan sering ngobrol terus dengan siapa dengan Bu Tuti pun sudah dianggap anak kalau Bu Tuti memang lebih dekat juga dengan Pak Pak Tersangka Teyek juga ya yang disayangkan itu kenapa tidak bilang kalau ada hal seperti itu mungkin bisa dicegah kata kata Yoris tapi ya pasti ketika beliau nonton sangat terpukul dan menangis juga ya menangis katanya Yoris Raja Amarullah menceritakan gelagat aneh tersangka Yosef Hidayah saat masuk ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang menurut Yoris saat itu ayahnya memberikan pull up golf yang ada di TKP kepada dirinya hal itu saat Yoris bersama dengan Yosef Mulyana dan Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu kejadian itu tepat sehari setelah kejadian pembunuhan di Subang bahkan aksi mereka yang memasuki TKP tanpa seizin penyidik pun kini tengah diperiksa oleh Polda Jabar rupanya saat itu Yoris mengaku diberikan pull up golf dari TKP oleh Yosef hal ini bahkan membuat Yoris sempat curiga kalau dirinya hendak dijebak oleh sang ayah hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Yoris sendiri Leni Anggraini pada Sabtu 4 November 2023 hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga kenapa harus Yoris yang mengambilnya kemudian yang membuat Yosef curiga yakni cara Yosef memberikan pull up golf itu pada Yoris sebab saat itu Yosef memegang pull up golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati